caranya sama kita masuk sebagai jurnal manajer kemudian klik setup masuk ke deluk lagi kita scroll terus ke bawah nah disini ada menu navigation bar nah ini ada label name sama url label name ini bapak dan ibu bisa isi menu yang ingin ditambahkan misalnya kita tambahkan editorial team nah kita centang ininya nah url ini kita masukkan jika misalnya kita mengklik editorial team halaman yang dimaksud merujuk kemana begitu jadi kita lihat di jurnal masing-masing dulu ini jurnal saya nah editorial team misalnya kita copy linknya nah kita copy linknya masukkan disini nah disini editorial team berarti linknya mengacu pada editorial team jurnal kita kita tinggal checklist juga jika kita mau nambahkan lagi selain misalnya kita gak setelah selain editorial team kita mau nambah focus and scope tinggal add item kemudian kemudian lakukan hal yang sama yang tadi kita coba satu dulu ya editorial team setelah itu setelah kita tambahkan sama juga tinggal save and continue nah tadi hanya home about user home search current archive sekarang sudah ada menu editorial team untuk menambah yang lain kita lakukan hal yang sama terus selanjutnya kita akan belajar cara menambah set bar atau menu samping seperti ini set bar itu bisa seperti ini bentuknya atau bisa seperti ini lagi nah bisa ada yang sebelah kiri ada yang disebelah kanan bisa kayak kasih gambar seperti ini tapi kalau ini jangan tanya saya saya gak tahu saya cuman bisanya yang set bar seperti ini yang gak ada animasinya seperti ini gak apa-apa deh kita belajar yang mudah aja kita masuk ke sama ke user home kita masuk lagi sebagai journal manager nah untuk menu set bar ini kita gak masuk di setup di look tetapi kita masuk ke sistem plugin pelan-pelan ya setelah masuk ke sistem plugin kita klik generic plugin nah disini banyak plugin-pluginnya untuk mengatur set bar dan lain-lain kita setting block managernya custom block manager masuk ke custom block manager nah bapak ibu jangan sampai delete pluginnya ya karena ini susah untuk mengaktifkannya kembali jika belum enable di enable dulu jika sudah enable seperti punya saya kita langsung klik setting disini nah ada menu custom block manager nah kemudian bapak ibu tinggal tambahkan block namenya misalnya kita mau nambah menu samping ya boleh pakai menu samping atau mau pakai yang istilah bahasa inggris kita tambahkan template misalnya ya begitu seterusnya ya setelah kita buat custom block managernya kita balik satu langkah ke belakang masuk ke sistem plugin lagi nah kemudian nah kemudian ketika kita sudah buka custom block managernya tadi yang set bar sama template kita masuk ke block plugin nah kita lihat bisa lihat disini di logo custom block pluginnya ada dua menu yang sudah saya buat barusan yaitu set bar sama template nah untuk mengatur seperti ininya nah mengatur untuk warna dan sebagainya tampilan disini kita mainnya di HTML code caranya kita edit disini nah disini disini ibu bisa masukkan kode-kode apa aja mau itu gambar atau mau itu animasi dan sebagainya kita pakai kode yang sudah Pak Jemil siapkan ya nah disini nah ini sudah saya copy-kan nah ini di menu set bar nah Bapak Ibu tinggal copy ini nah kode ini ke set bar yang tadi saya sudah copy-kan di notepad biar lebih mudah kita ctrl A copy-kan nah untuk memasukkan HTML code kita masuk ke bagian ini nah HTML kemudian klik disini paste disini tadi HTML yang macam-macam itu nah copy paste kemudian klik update nah itu maka sudah muncul dua menu set bar baru yaitu editorial team dan peer reviewer nah Ibu Bapak Ibu juga bisa menambahkan jumlahnya ini loh misal Bapak Ibu gak suka warnanya misalnya warna jumlahnya dominan blue maka kita ubah kode warnanya kita coba ya masuk ke HTML lagi nah disini background color nah ini kan ada dari sini nih ini kode warna mas Samen kalau pakai HTML mas Yafi halo iya pak Samen sharenya itu tidak share full entire screen ya cuma share web browsernya saja yang halaman HTML editor itu tadi tidak kelihatan disini iya pak iya Samen share screennya khusus yang web browsernya saja jadi waktu Samen buka itu editor HTMLnya tidak kelihatan di share screennya gimana caranya nih pak yuk ntar pak dirubah lagi share screen tapi semuanya semuanya dipilih ditutup dulu share screennya oh kalau oh iya ditutup dulu share screennya kemudian nanti milih share screen all all maksudnya enter screen semua screen Samen buka notepad tadi juga tidak kelihatan soalnya oh gitu pak iya ccc portion content nanti kan dulu share screennya kemudian share screen lagi nanti coba coba pak kelihatan gak pak belum pak belum 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 nanti nanti saya mau stop share share screen aja dulu stop stop share oke kemudian share screen lagi share screen nah pilih yang semuanya itu all share itu oh harus gitu aduh basic kalau gak bisa ya pak harus satu-satu kayaknya pak saya gak tau nih pak coba saya bikin host dulu saya dibikin host dulu kanan nama saya kemudian host ya pak sudah pak set oke sudah pak yamin iya jadi pas waktu milih milih klik share screen munculkan itu kan show all windows share screen oh sudah gak bisa sudah gak bisa share screen saya sudah sudah coba di share screen Sudah bisa Pak Oke Oh maaf Kita ulangi lagi ya Nah setelah masuk ke menu Custom block manager yang Custom block lagi yang sudah kita buat Kita masukkan kode yang sudah Pak Yamin siapkan tadi Yang di E-learning kita copy Kemudian paste di HTML ini Nah kita edit Kita paste ulang Kemudian update Nah disini ada dua ada editorial team Sama peer reviewer Nah jika kita Mau mengubah background warnanya Kita bisa edit di HTML code nya lagi Kita edit Nah kemudian kita otak hati di bagian ini Pertama untuk background color nya Kita ubah ya Kita copy Nah ini sudah disediakan sama Google Kita tinggal googling disini Nah ini Nah kode ini kita bisa otak hati Sesuai keinginan Nah misalnya kita mau ganti warna yang merah tadi Dengan kuning misalnya Jangan kuning deh Nanti saya masukkan Pink Misalnya mau dibuat seperti ini Kemudian kita copy kode yang ada di bawah warna hack ini Kita copy Nah kemudian kita masuk lagi ke bagian sidebar content nya Edit lagi HTML nya Nah kemudian kita paste disini Nah paste Kemudian yang bawah juga sama Untuk font Untuk warna Kuruf nya kita samakan aja Biar kelihatan Kode untuk warna putih itu F Jadi setelah kita mengubah background color nya Kita lihat hasilnya seperti apa Klik update Nah itu Maka sidebar yang tadi Yang awalnya warna merah Kita ganti dengan warna ungu Nah jika Bapak Ibu ingin menambah sidebar lagi Misalnya dua tidak cukup Misalnya kita mau nambah Focus and scope Atau publication chart Atau yang lain Kita masuk ke HTML lagi Kita copy saja dari sini Dari TR ke TR Kita copy Kemudian Kita paste di bawahnya Nah begitu Kita update Nah disini sudah ada tiga Tinggal kita ubah namanya disini Misalnya kita mau nambah Focus and scope Mau nambah lagi Kita Kita copy Kita paste lagi Nah tinggal gitu Kita tambah misalnya Artikel Application Nah gitu Untuk menambah link nya Kita klik Huruf font nya Nah kita masuk ke sini Nah ini di link url Kita cari yang merujuk ke editorial team kita Nah ini Masuk Nah untuk target Usahakan jangan pilih yang ini Tapi pilih yang open link in new window Biar ketika kita klik Bagian editorial team nya ini Tidak mengubah halaman yang pertama kali kita buka Jadi bukanya di windows yang lain Kita klik ini Kemudian update Lakukan hal yang sama dengan peer reviewer Focus and scope Artikel publication charge Kita coba dulu Peer reviewer nya Nah Kita copy Open link in new window lagi And set Sudah itu setelah fokusin scope juga Caranya yang sama Artikel publication charge Caranya juga sama Kemudian kita klik Nah ini Set bar yang sudah kita buat Sudah di custom oleh kita Muka muncul di laman Samping ini Jadi seperti itu Bapak Ibu Untuk yang input gambar Kita bisa masuk ke sini lagi Sama sih sebenarnya Kita masuk ke blog plugin lagi Nah kita masuk ke template misalnya Kita edit Nah untuk input gambar Sebenarnya bisa langsung pakai ini Upload an image Tapi biar rapi tetap harus pakai HTML code biasanya Saya sudah siapkan disini ya Nah ini Kita copy kodenya Jika Bapak Ibu nanti Cocok dengan kode yang saya Bikin Bisa minta ke saya Kodenya seperti apa Tinggal masuk ke sini lagi HTML code lagi Kita masukkan kodenya Set Update Nah itu ada artikel template Sama menu di sampingnya Kita klik save lagi Nah ini Sudah ada Jadi ada set bar yang tadi Kita buat seperti ini Kemudian yang pakai gambar Seperti ini Untuk mengatur posisinya Bapak Ibu tinggal masukkan Kita masuk ke user home lagi Ke jurnal manager Ke jurnal manager Bagian setup The loop Nah kemudian ke Bawah ke jurnal layout ini Nah disini Set bar ada setelah develop by Berarti kita lihat Nah itu kan ada open journal system Baru set bar nya Kemudian template nya ada di bawah set bar nya langsung Nah ini kita bisa atur atas bawahnya Misalnya set bar mau ditaruh paling atas Kita tinggal klik ini Nah begitu Nah template jika mau diletakkan di bawah Geser juga Nah Setelah itu Kita klik save and continue Menu set bar yang pertama kita ada paling atas Dan template nya sudah geser setelah menu user ya Nah kenapa hasilnya gak sama dengan ini Gak sebagus ini maksudnya Nah ini ada kaitannya juga dengan style sheet Nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Jamin Tapi intinya untuk proses pembuatan ini Kemudian ini Kayaknya di HTML code tadi Tinggal copy kodenya Dan masuk Pasti di HTML Bisa dimiliki ya Pak Ibu Bukan maaf Oke Kita masuk ke poin yang terakhir Nah poin terakhir ini cukup mudah Tidak seperti yang barusan agak jelimet Karena harus pakai kode-kode segala macam Cara menambahkan deskripsi di jurnal kita ya Caranya masuk ke user home lagi Masuk sebagai jurnal manager Kemudian klik setup Kemudian deluk lagi Nah masuk ke bagian ini Jurnal home page content Ibu masuk Bapak dan ibu bisa masukkan deskripsi jurnal nya Kalau di teknisnya Yang wajib kita masukkan adalah Nah ini yang wajib di deskripsi jurnal Ada nama jurnal nya Kemudian nama penerbit Periode terbitan Dan kemudian EISSN dan PISSN Yang kemudian dilengkapi dengan link DP yang sudah ada Jadi misalnya Kita buat nama jurnal nya Itu Kemudian tambahkan publisher nya Is Is By Kemudian EISSN nya Dan PISSN nya Nah kemudian masukkan link EISSN nya Caranya gini Klik angkanya Nah kita tambahkan link disini Link yang merujuk ke alamat DP Kita buat misalnya DP.go.id Slash kemudian Nomor EISSN nya berapa Sama tadi Klik open link In new window juga Kemudian insert Nah gitu Ini juga PISSN nya Kita insert link Limpinya juga Misalnya Nah sebenarnya ini yang penting Kemudian tambahkan lagi Periode penerbitan jurnal nya Misalnya Jurnal ini Diterbitkan Dalam 2 tahun Satu tahun Dua kali misalnya Bian Nuli In Misalnya Mei N N November Nah sebenarnya ini yang Wajib ada di jurnal kita Tapi Bapak Ibu juga bisa Tambahkan Deskripsi jurnal yang lain Seperti misalnya Apakah jurnal itu sudah Tersinta Atau sudah Diindek di mana Jadikan sebagai Ajang pamer jurnal kita Di sini Semuanya Kita sudah Buatkan di sini Jurnal Deskripsi jurnal Nah di sini Bapak Ibu juga bisa Mengukur Membuat Tulisannya rata kiri Atau rata tengah Nah cuman Saya lupa Kita lihat yang Nukara dulu Nah gini Jadi sebenarnya Untuk membuat Rapi Tampilan Deskripsi jurnal itu Tetap mainnya di HTML Seperti ini Jadi sebelum Nulis di sini Bapak Ibu Ditulis dulu Isiannya Kemudian setelah itu Tambahkan seperti ini Align Justify Saya lebih suka Justify Justify strong Baru tulis Isiannya Ditulis semua Seperti ini Kemudian update Nah Jadi seperti ini Jadi Bapak Ibu Isiannya Untuk deskripsinya Tulis sebanyak Selengkap mungkin Lebih baik Meliputi fokus And scope nya Seperti ini Kemudian Apakah ini jurnal Open access Atau tidak Jadi anggota Crossref Sudah sinta berapa Dan sudah diindex Di lembaga pengindex Apa saja Gak apa-apa Ditaruh di deskripsi jurnalnya Setelah itu Setelah kita buat Deskripsinya Kita Save and continue Lagi Kita lihat di home nya Nah ini Maka Deskripsi yang telah kita buat Sudah muncul di Laman jurnal kita Dan Tadi sudah Direta tengahkan Jadi Kiri kanannya Sudah Rata Mungkin Mungkin itu saja Bapak Ibu Yang bisa saya jelaskan Saya kembalikan lagi Ke Pak Jamil Silahkan Pak Jamil Oke Baik Di Save screen nya Di tutup dulu Mas Afiq Baik Pak Baik Bapak Ibu Alhamdulillah Tadi sudah Disampaikan Tadi Mas Afiq Tentang Materi-materi Yang berbaikan Dengan Yang pertama Jadi Poin 1 Sampai poin 4 Pilihatan ya Share screen saya Pilihatan ya Oke Tadi sudah Disampaikan 1 sampai 4 Saya akan menyampaikan 5 sampai 8 Nanti ada custom style Yang nomor ini Ini sebenarnya Tadi sudah Dicontohkan Sama Mas Afiq Tentang Bagaimana Membuat Block Tool Nah ini loh Block Tool Itu yang ini loh Yang di bawahnya ini Nah Ada user Ada Ini Ada Artikel template Kontam Nah ini tadi Sudah dibuatkan Sudah bisa Mas Afiq Caranya Yosama tinggal Nambahkan Di block nya Saja Tapi Tidak apa-apa Kita Kita Latihan Saja Tidak apa-apa Kita Plaskakan Saya Masuk dulu Di Jerman Saya Masuk dulu Latihan Nah ini Kita akan Mencoba Buat ini Nah Tadi sudah Dibuatkan Jadi Jerman Template Termin Dan Oh Oh Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa Entedu Sambil menunggu Biar menunggu Lemot Blokul itu Yang ada di bawah Jadi kita bisa membuat Menu apa saja Kalau di tempat saya itu saya masang Satifikat akreditasi Kemudian template Kemudian citation nya ini Google scler itu saya pasang Caranya tadi juga Sudah disampaikan Kuncinya kita hanya memasukkan ini saja Kita hanya memasukkan ini saja Kemudian nanti tambah Kita copy saja Jadi sudah dijelaskan Sama masafik kita masuk di Sistem plugin Kemudian Dan kita di Block plugin Nah tadi sudah Nah ini sudah saya buatkan banyak Ada menu samping Ada template Ada YSN Ada station Ada subpluggy Mata-mata Ini sudah Kalau kemudian Di block plugin nya ini Belum ada Sudah disambilkan Masuk saja di custom block plugin Di generic plugin Kemudian ada Custom block manager itu tadi Disapply Bapak itu mau nambah apa Nambah disini Misalkan kalau cuma Disini itu hanya Ada kontak Ada artikel template Terus ini ada apa ini Ada surat Perjanjian kerjasama Misalkan mau dibuat apa Kuncinya ya disini Disini Mau mau nambahin apa Tinggal add block saja Misalkan Perjanjian kerjasama Atau MOU Oke Kita Kita balik lagi Ke sistem plugin Kita cari di custom block manager Di block plugin Kemudian Custom block manager Yang bagi saya buat tadi MOU Yang bagi saya ketik tadi Adalah MOU Tinggal klik aja Edit Nah Disinilah kita Memasukkan judul Block plugin Block tool Yang akan kita buat Kita ambil di otara aja Judulnya Dan boleh Borek it Nanti Disini Ini yang harus kita Kita masukkan Kudul ini loh Kudul ini kita masukkan Alhamdulillah Caranya di tempat saya Agak Lumayan Baru sana aku mati Oke Untuk dulu Bapak Ibu Satu Oke disini Oke disini Menunya ada di html Yang kita perlu Kita paste Cuma ini aja Kita paste Di html Nah ini Nah kita kan Mau buat Ini nih Nah ini aja Judulnya apa Masukkan disini Judulnya Nah terus Kalau mau dikasih gambarnya Tapi juga Sudah disampaikan Ya Kalau mau mudah Tinggal di begini aja Di update aja Gambarnya Kalau di yukara Gambar perjanjiannya Dipasang Ini untuk latihan Nah nanti muncul disini Gambarnya Ketika proses Update begini Karena atas Lumayan Terus kemudian Tinggal di save Jadi di save Nanti akan muncul Di samping Samping ini Seperti ini Nah ini kan gambar Artikel template ini Gambar Citation ini kan gambar Sama seperti ini Ini kan gambar Oke Masih muter ini Nah jadi itu Tinggal muter Nanti disave Nanti muncul Itu aja Saya lanjut aja langsung Di Menu berikutnya Materi berikutnya Itu adalah Tentang announcement Announcement Sudah belum Belum juga ya Mungkin besar Announcement ini adalah Unit main ini adalah Pengumuman Atau Apa yang tertera Di tengah Seperti ini Nah ini Ini announcement Gimana cara buat beginian Ini adalah gambar Ini adalah gambar Kita setting Kita buat Bagaimana Membuat call for cover Nah masangnya ini Seperti apa Ini yang Akan Saya tunjukin Akan saya tunjukkan Ini terlalu besar Ini Gambarnya Ini kalau Proses update itu Memang agak lama Kalau masak Tapi kan dia Hanya memasang Berupa Linknya Ini aja dah Saya pasang Contoh aja Kalau jaringannya lemot Biasanya Oke Kita Lanjut Intinya nanti Kalau ini sudah selesai Tinggal menyesuaikan gambarnya Tinggal di sini Saya akan Menjelaskan Di bagian Announcement Ini Announcement Bagaimana sih Kita membuat Seperti ini Ini kenapa Ini menjadi Sangat penting Karena ini akan Muncul di Halaman Depan Jurnal Gika Begitu orang Melihat Wah Ada pengumuman Tapan ini terbitnya Seperti ini Ini menjadi Sangat penting Bagi Pembaca Yang akan Mengirim Oh ini Sudah lewat Ini Saya tidak Bisa 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 Upload in progress Remote Nah ini Kita masuk sebagai Jurnal Manager Disini ada menu Announcement Disinilah kita bikin pengumumannya Kita bikin pengumumannya Begini disini Disini Create new announcement Kita buat Misalkan call Call paper apa Untuk periode Desember misalkan 2020 Nah disinilah kita masukkan Informasinya itu Kita ngepaskan aja dari para pelanaan Di sini Nah ini Kalau mau nambahin gambar Tinggal Gambar call paper nya Tinggal di upload aja disini Klik cari Gambar call paper Di upload Setelah saya di upload Nanti muncul disini Setelah itu Kita atur disini Kita itu mau Mengumumkan Announcement kita itu Mulai tanggal berapa Misalkan sekarang tanggal Nanti berakhir tanggal berapa Misalkan kita akhiri tanggal Di bulan Juli Di tanggal 31 misalkan Maka otomatis Announcement yang ada di depan jurnal kita Di halaman depan jurnal kita itu Hilang dengan sendirinya Ketika tanggal 31 Juli Tinggal set aja Nah seperti ini Kita lihat Nah ini Yang barusan saya buat Kalau mau dikasih gambar Caranya tinggal upload saja Tapi karena Jari nanti Tempat saya Lemot Daripada lama Jadi Nah ini Lalu lemot Nah ini Jadilah announcement itu Gampang sekali Mau dikasih video Itu bisa dapat bisa Bisa sekali Bisa sekali Untuknya Menunya ada di bagian Announcement Jurnal manager Bapak itu tinggal klik announcement Ini create new announcement Atau tinggal edit aja Yang sudah dibuat Diedit Oh ditambahin nih Oh tak tambahin gambar lagi Disini dan seterusnya Dan seterusnya Tinggal upload saja Sehingga seterusnya Oke Oke Kemudian Materi berikutnya adalah Pitch scooter Pitch scooter ini Gampang sekali Kalau bapak ibu melihat Jurnalnya Okara ini Nah di bagian pitch scooter Namanya Pitch scooter Pitch scooter itu kan Bagian kaki Nah ini Bagian kaki itu Akan muncul keluar Di setiap halaman yang kita klik Jadi kalau bapak ibu itu Melihat seperti di Microsoft Word itu Itu kan ada footernya Satu kali kita ngisi Ya Footernya otomatis Akan terus keluar Kita buka dulu Sangat gampang Sama seperti ketika Mengisi di deskripsi jurnal Kalau kita lihat Footernya teman-teman itu Macem-macem Ada yang diisi beta Ada Yang diisi Ini Nah ini Pitch footernya regime itu Diisi Ada indexing Ada lisen Ada beta Caranya seperti apa Kalau kakris itu Suman lisensi Malah View masternya ada disini juga Ini Ini dari sini ke sini Ini pitch footer Nah Rata-rata dikasih Ini supaya apa Untuk menginformasikan Kepada Para asesor itu Supaya bisa Memudahkan saja Memudahkan aksesnya juga Nah seperti itu Jadi kita Kalau mengajukan akreditasi itu Kita harus pinter Memainkan emosinya Asesor Kalau anu Emosinya asesor itu Marah-marah Nanti nilainya akan bisa Agak rumit juga Jadi begitu kita Dibikin senang Oh menunya Kalau mau mengakses ini Tinggal gini aja Klik 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 Atau pet itu Begitu Kliknya begitu Nah caranya Kita masuk sebagai Journal manager Tempatnya ada di Setup Ada di The loop Nah kita isikan disini Journal page footer Nah mau mengisi apa disini Terserah Mau mengisi keta Mau mengisi Tinggal copy paste Tinggal copy paste Tinggal copy paste Dari sini Oke Saya hapus dulu dah Ini contoh Ini yang sudah saya buat Jangan dibikin bingung ya Kalau ada HTML Tidak usah dipikirin Nah saya mau Bikin text footer nya itu Saya punya yang nuansa Okara itu hanya dikasih ini Kita masukin aja disini Nah ini Gampang sekali Kemudian kita Selesai Nah jadi paste footer nya Berupa apa Berupa ini Oh ditambahin peta Map Gampang saja kita ambil Buka aja Map Kemudian kita Masukkan kode map nya Di sini Jadi tinggal Misalkan Map Di google Jadi di klik share Kemudian kode HTML nya itu Kita masukkan Gampang sekali Ini malah punya saya Cuma saya kasih ini aja Saya kasih kodenya aja Nah footer itu biasanya Mulai dari sini Isinya ini Oke balik lagi ke footer Oke balik lagi ke footer Oke balik lagi ke footer Jadi meluk Nah mau diisi apa aja Terserah 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 Kalau mau bikin garis Di antara Jadi di materi saya ini Saya kasih Ini Kalau bapak ibu mengikuti ini Tambahkan ke DHR Di dalam kurung ini Untuk membuat garis Nah ini Kita taruh di sini aja Di bawahnya Jadi HTML Di sini Saya perbesar dulu Nah di sini Sambil bikin kode ini HR Oke muncul garis di sini Garis membatas Itu aja Banyak gampang Kemudian kita paste Di sini Apa tadi saya Masya Saya mau biar Oh ini Copy Ini sudah ada HR Jangan lupa Untuk bikin Halaman baru Halaman baru itu Kita kasih Play aja Nah ini Jadi kalau bikin Baris baru Di HTML itu Jangan lupa Play Jadi inilah yang kemudian Biasanya yang bikin Temen 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 Agak menyerah itu Di sini Kok rumit banget Sebenarnya Tidak rumit Kalau kita bisa Menyerah Maka muncul di sini Di bawahnya ini Sehingga kita Ini page footer Mau disi apa aja Page footer Banyak Silahkan Contohnya ada di Jurnal-jurnal yang sudah Oke sudah Kemudian Jurnal indexing Jurnal indexing ini Bisa dipasang di bawah Seperti ini Seperti regime Seperti ini Bisa juga Kalau di Okara Dipasang di samping Di sini Kalau di samping ini Cara bukanya Cara masangnya Itu dia Di block tadi Jadi sudah dipasangkan Cara membuat block ini Seperti apa Nah caranya Masih di page footer Tadi ini Kalau kita Masih di page footer Kita bikin aja Ini Jurnal page footer Fokus aja Di sini Kita mau masang Di sini ya Kita mau masang Coba Saya hapus dulu Mau masang Logo-logo indexing Di bawah sini Contoh Nah Di sini sudah saya Bikinkan Materi Hit Twitter Jurnal indexing Nah ini Videonya juga sudah Nah login Sebagai Jurnal manager Cari block Jurnal page footer Ini Jurnal page footer Kemudian Ini Upload gambarnya Kemudian Masukkan HDMI Jadi kita bisa Upload gambarnya Logo apa Misalkan Logo Google Google Wah Besar sekali nih Logonya nih Nah Kita kecilkan Kita kecilkan Ingat kodenya Untuk mengedit Ini Sudah saya kasih Keterangan juga Upaya gambar Yang hasil Upload kita itu Jadi kecil Sesuai keinginan kita Atur dengan Kode yang terkantung Di sini Ini untuk Mengatur tinggi Gambarnya Width ini Untuk mengatur Panjang dari sini Ke sini Nah ini Terus Style margin ini Untuk mengatur Jarak antar gambar Ini Contoh saya ini Dari sini Ke sini Ini disetting 20 Biar tidak lengket Lengket Yang tidak disetting Ini contohnya Nah ini Tidak disetting Ini sama ini Nempel Ini sama ini Nempel Ini Ini pun juga Settingannya juga Begitu Ini supaya Ini sama ini Ada jaraknya Itu disetting Nah ini Dari sini Ke sini Ada 20 pixel Ini juga Kalau ini Kita memberi Semacam border Di sampingnya Ini Ini kan ada Hitam-hitamnya Ada hitam-hitamnya Ini di logonya Ini semuanya Diratakan Dikasih kode gambar Dikasih kode border Sama Jaraknya diatur Jadi sehingga Lebih rapi Kalau ini Tidak rapi Blush ini Oke Kita lanjut Ini kita kecilkan Di HTML Nah ini Kodenya tadi Untuk membuat Tinggi dan Pendeknya Ada kode Height Ada kode Width Kita tambahkan saja Disini Disini Setelahnya ALT Baik Sama dengan Jangan lupa Dikasih Bentang begini Tingginya kita atur Sebitar 45 lah Kemudian Panjangnya Kita atur 125 Misalkan Nah ini nanti Jadi kecil Usahakan semua Pengaturannya sama Nanti Dengan gambar Yang berikutnya pun Juga sebaiknya sama Terus Kita mau kasih jarak Antara Satu dengan yang lainnya 20 Ini tinggal gini aja Ini copy aja Ctrl C Balik lagi ke HTML Taruh disini Setelah IMG Ini mengatur jarak Dengan gambar Berikutnya itu Menggunakan ini Nah Terus Biar bagus Kita kasih border aja Copy aja Ini Disini Ini berarti hilang Jaraknya Ini Ini Sudah Setelahnya Jangan ditulis lagi Jadi ini aja Tidak ada Hitam-hitamnya Nah kalau mau masukin Gambar lagi Ya tinggal Upload lagi Upload lagi Cari gambar apa lagi Nggak ada gambar Ini Stop Ini Ini kan dimensi Ini Ini kan besar juga Kita kecilkan lagi Nah Kita copykan aja Gayanya seperti ini Mulai dari style Sampai sini Solid Ini solid Warnanya Masukkan di Depannya PSCRC Ukurannya Kita samakan Taruh di ALT Ya Kemudian update Nah kan Jarak dari sini Ke sini Dan begitu juga Seterusnya Begitu juga Seterusnya Tinggal kita Shift aja Nah Seperti ini Kan agak Jadi Lumayan rapi lah Lumayan bagus lah Ada jaraknya Jaraknya ini tinggal Nggak ter Itu ya Kemudian Apalagi Sudah Tinggal satu Yang perlu Masih Dari saya Tinggal satu Materinya Yaitu Custom Time Disini Selesai Nah Custom style itu Adalah Merubah Tampilan Nah Bapak ibu Kalau Pertama kali Memegang Jurnal begini Kan tampilannya Kan masih Unyum Unyum Masih Unyum Saya kembalikan dulu Tampilan jurnal saya Ke Tempat yang Awal Semula Masih Unyum Belum ada Masih ada Bawaannya EJS Tempatnya Disini Nah Ini Eh Bukan Disini Nah Di 56 Nah Disinilah Kuncinya Jurnal Skalsiknya Ada disini Nah Ini masih Tampilan Unyum Unyum Ya Oh iya Ini masih Tampilan Unyum Nah Bapak ibu Ada dua Hal Yang bisa kita Lakukan Untuk merubah Tampilan total Yang pertama Menggunakan Style sheet Kemudian Menggunakan Time Time ini Menggunakan Ini harus IT servernya TIPD Menambahkan File dulu Baru Kemudian Bisa Berubah Nah Kita praktek Dulu Yang CSS Ini dulu Style sheet Pak Style sheet Itu Nyariknya Dari mana Saya punya Kumpulan Style sheet Nanti akan Saya pasang Disini Silahkan Dicoba Coba Terus Style sheet Pun kita Juga bisa Ngambil Dari Jurnalnya Orang Dalam Kurung Mencuri Caranya Seperti apa Saya praktekan Ngambil Ya Tapi harus Ijin Ijin Dulu Sama Yang punya Style sheet Ingat Tampilan Jurnal saya Masih Unyu Seperti ini Saya akan Ngambil Dari Misalkan Okara Ini kok Bagus Bagus Saya ambil Tampilannya Kayak Okara Caranya Tinggal Bikin Ini bisa Dipraktekan Ke Jurnal Yang lain Ini kok Bagus Saya ambil Gayanya Klik Kanan Kemudian Klik Kanan Dulu Inspect Elemen Kemudian Klik Control Style editor Cari Style sheet Jurnal Style sheet Ini Save Ingat ya Ini harus Ijin Yang punya Dulu Jurnal Style sheet Save Kita Save Kita Kasih Nama Apa Terserah Ini kan Ngambil Dari Okara Saya Copy Saya Paste Di 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 Desktop Oke Nanti Kita Ambil Untuk Kita Upload Sudah Selesai Kita Pasang Di Jurnal Kita Hasil Hasil Dalam Tanda Kutip Nuri Tapi Harus Ijin Loh Kita Upload Disini Dulu Setup The Loop Tadi Saya Simpan Di Desktop Tadi Saya Open Saya Upload Terus Saya Setting Bampang Sekali Nah Ya kan Coba Bandingkan Ini Sama-sama Hitam Backgroundnya Ini Sama Dengan Tempat Saya Ngambil Disini Sama Kan Ini Hitam Terus Ini Ininya Sama Tuh Kan Ininya Hitam Mau Ngambil Dari Sini Caranya Sama Juga Tangan Inspect Element Terus Style Editor Cari Disini Junal Sip Masih Ini Bapak Ibu Sip Dengan Sip Ini Apa Ini Kasih Nama Sip Nanti Saya Punya Kumpulan Style Sip Itu Nanti Bapak Ibu Menggunakannya Balik Lagi Kesini Kemudian Menunya Ada Disini Ini Ini Kan Tadi Sudah Ada Kita Hapus Dulu Karena Kita Mau Ganti Style Terus Kita Upload Disini Ini Ada Di Regime 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 Upload Terus Kita Sip Nanti Tampilannya Mirip Mirip Inilah Seperti Itu Kok Belum Kenapa Kok Belum Ini Kenapa Kok Belum Berubah Karena Biasanya History Belum Belum Berubah Jadi Saran Saya Kalau Tapi Ini Sudah Berubah Kalau Belum Berubah Biasanya History Ini Harus Di Hapus Dulu Seperti Ini Di Browser Kita Ini Di Clear Browsing Data Ini Di Hapus Dulu Semua Kemudian Nanti Ini Seperti Ini Clear Data Terus Kemudian Dilihat Pasti Berubah Jadi Seperti Itu Kita Sudah Menyelesaikan Ini Materi Tentang Custom Stasis Nah Berikutnya Kalau ini Tema Ini Yang kedua Ini adalah Merubah Total Merubah Tampilan Dan Ini pun Sudah Disediakan Disediakannya Dimana Di Server Kalau kita Sebagai Jurnal Manager Tidak Bisa Tidak Bisa Kemudian Menggunakannya Atau Menambahin Yang punya Akses Server Saja Contohnya Ini Kalau kita Punya Akses Server Ini Kita Bisa Nambah Ini 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 Daftar Tema Yang Ada Di Jurnal Kita Nah Kita Harus Upload Disini Yang Bisa Melakukan Ini Adalah TIPD Saya Tidak Punya Akses Saya Kasih Contoh Aja Contoh Ini Saya Kasih Contoh Aja Contoh Perubahan Saya Sudah Mengupload Satu Buah Tema Di Server Namanya Responsive Time Responsive Time Kita Tinggal Melihat Saja Kita Tinggal Nyari Aja Tetap Di The Loop Kemudian Disini Nah Ini Tema Kita Ini Kalau OJS 2 Baru Saja Di Install Temanya Ini Ini Ada Ada Blue Steel Ada Classic Blue Ini Tetap Masih Bawaannya Untuk Tambahin Ini Ada Nama Baru Responsive Time Ini Harus Di Upload File Saya Ada Beberapa Ini Tema OJS 2 Ini Agri 5 Ini Harus Kita Upload Di Server Kalau Kita Tidak Punya Akses Server Tidak Bisa Saya Sudah Sempat Memberikan Ke TIPD Untuk Tolong Tema Ini Di Upload Di Server Tetapi Belum Belum Ada Yang Menggunakan Coba Kita Test Konfliktem Sudah Saya Coba Upload Satu Buah Tema Lagi Satu Saja Ke Server Saya Misalkan Ini Agri Prima Saya Upload Tema Kita Harus Punya Beberapa Nyari Tema Dulu Kemarin Ada Tawaran Dari Pak Kholit Ayo Kita Beli Tema Ayo Mahal Pak Bisa Dollar Itu Soalnya Tema Itu Bisa 500 Sampai Bisa 3 Juta Ini Agri Prima Ini Saya Ekstrak Maka Kemudian Setelah Saya Ekstrak Begini Nanti Akan Muncul Di Pilih Ini Responsive Time Saya Refresh Semoga Bisa Muncul Kalau Tidak Muncul Nanti Menunggu Di Refresh Nah Ini Yang Baru Saya Upload Di Server Agri Prima Ini Responsive Time Saya Coba Agri Prima Time Tinggal Di Save Nanti Tampilan Kita Berubah Total Kok Ngeblank Ini Berarti Tidak Cocok Ngeblank Berarti PHP Nggak Cocok Jadi Yang Lain Saja Coba Ini Sudah Beberapa Jurnal Sudah Dibidin Oke Jadi Itu Caranya Kita Tinggal Memasuk Di Jurnal Celsip Saja Atau Di Jurnal Itunya Ini Ngeblank Gara Gara Ternyata PHP Tidak Cocok Ini Nanti Saya Habus Lagi Ini Gara 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 Di Itu Caranya Cara Bikin Saya Coba Dulu Terakhir Karena Ini Versi PHP Beda Jadi Sebelum Dianu Dicoba 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 Saya Coba Lagi Satu Lagi Tambahan Responsive Time Semoga Bisa Kalau Tidak Bisa Ini Berhasil Jadi Total Tampilan Kita Di Jurnal Kita Benar Benar Berubah Gara Gara Tema Yang Saya Upload Tadi Saya Kemarin Upload Jurnal Responsive Ini Responsive Time Ini Semuanya Berubah Seperti Kalau Mengembalikannya Lagi Tinggal Kembali Lagi Tinggal Lagi Tinggal Balik Lagi Disini Terima Di Jurnal Manager Terus Setup Kemudian Di The Loop Kemudian Di Di Sementara Temanya Kita Kembalikan Non Balik Lagi Ke Tampilan Unyu Unyu Lagi Wah Share Per Hang Hang Up Nah Ini Gara-gara Jaringan Di Tempat Saya Ada Ini Balik Lagi Seperti Semua Oke Jadi Itu Bapak Ibu Materi Kita Hari Sudah Selesai Kita Sudah Belajar Tentang Ini Intinya Begini Kita Di Modul Satu Ini Bapak Ibu Bisa Men-setting Mulai Angka Satu Sampai Angka Delapan Bikin Ini Bikin Ini Bikin Ini Bikin Ini Bikin Ini Semua Petunjuknya Semuanya Sudah Disitu Jadi Bapak Ibu Tinggal Mengikuti Saja Sudah Kita Akan Ketemu Lagi Di Pertemuan Berikutnya Kita Akan Diskusi Tentang Ini Supaya Jurnal Kita Banyak Pengunjung Seperti Apa Terus Kemudian Click Counter Stop Counter Contohnya Seperti Ini Untuk Bagaimana Supaya Kita Melihat Pengunjung Jurnal Kita Seharinya Ada Berapa Minimal 50 Daily Unique Visitenya 83 Minimal Akreditasi 50 Bagaimana Kita Memasang Itu Kita Akan Belajar Di Pertemuan Berikutnya Sampai Termasuk Ini Jadi Modul 2 Sama Konten Tambahan Ini Akan Kita Bahas Di Pertemuan Berikutnya Oke Saya Kira Itu Apabila Ada Yang Masih Ditanyakan Mungkin Satu Atau Dua Pertanyaan Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Ada Ada Yang Mau Ditanyakan Sudah Silahkan Mumpung Belum Saya Tutup Mumpung Belum Saya Tutup Untuk Penugasan Berarti 1 Sampai 8 Ini Bu Untuk Penugasannya Termasuk Ini Juga Di Sini Penugasannya Saya Taruh Di Bawah Sini Di Modul 1 Sama Modul 2 Gampang Jadi Sekali Lagi Cara Yang Saya Tampilkan Di Sini Bapak Ibu Tinggal Mengikuti Step By Step Seperti Ini Penjelasan Singkatnya Apa Kemudian Di Page 2 Ada Video Bisa Dilihat Hanya Sekitar 10 Menit Tidak Sampai 10 Menit 5 Menit Kemudian Caranya Bapak Ibu tinggal Begin Login Tinggal Mengikuti Step By Step Nanti Bisa Sudah Saya Jawab Jadi Nanti Penugasannya Hanya Satu Hanya Ngerjakan Satu Tugas Tapi Kayak Bahasanya Mahasiswa Pertanyaannya Lima Tapi Jawabannya Lima Lembar Biasanya Begitu Bilangnya Mahasiswa Ini Sama Sama Penugasannya Cuma Satu Tapi Yang Harus Dilakukan Banyak Banget Oleh Yang Satu Yang Sudah Dijelaskan Mas Safik Tadi Satu Sampai Empat Sama Kemudian Yang Sudah Sampai Sampai Untuk Custom Bebas Modul 2 Pun Juga Kalau Kemudian Bapak Ibu Baca Sudah Bisa Melakukan Silahkan Saja Jadi Konsep Kita Adalah Student Center Jadi Bapak Ibu Kalau Sudah Bisa Melakukan Tidak Harus Menunggu Webinar Tidak Harus Menunggu Live Meeting Untuk Mengerjakan Kita Lakukan Kalau Ini Hanya Tambahan Saja Terus Kemudian Sekali Lagi Saya Sampaikan Tadi Ada Usulan Pak Sebaiknya Kita Belajar Ini Kita Tambahkan Sudah Ada Lagi Sudah Saya Kira Cukup Kita Kiri Dengan Bacaan Alhamdulillah 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 Kurang lebih Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nanti Untuk Rekamannya Kita upload Nanti Malam Di video Di Youtube Tapi Meskipun Tidak ada Rekaman pun Sebenarnya Bapak Ibu Untuk Mengikuti Ini Sudah Gampang Sekalui Sudah Ada Video Videonya Yang Sudah Saya Pasang Disini Untuk Sampaian Bisa Melihat Video Disini Saja Langsung Bisa Baik Demikian Kita Tutup Terima kasih Atas Partisipasinya Semoga Kita Tetap Diberikan Semangat Untuk Mengelola Jurnal Demi Kemajuan Publikasi Di Kampus Kita Percinta Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Mas Atas Waktunya Atas Ilmunya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh